Polisi dari Polsek, Kalidoni, Palembang, meringkus tiga pengedar masing-masing Julio Kurnia, Alfa Reza, dan M. Padri. Tersangka ditangkap secara maraton di tempat berbeda setelah polisi mendapat laporan. Awalnya polisi menangkap Alfa dan menyetak 4,14 gram ganja darinya. Kemudian dikembangkan, polisi pun menangkap M. Padri lalu Julio, yang dari dapurnya ditemukan 1 kilogram ganja di bungkus karung beserta 29 paket ganja lain, mulai kecil hingga besar dengan total berat 750 gram. Pengakuan tersangka pada polisi, ganja berasal dari Kabupaten Empat Lawang milik Oknum seorang berinisial AHA yang menitipkan paket ganja untuk dijual dengan upah. Polisi masih tetap berupaya melakukan pengejaran pada AHA yang disebut para pengedar. Barang bukti, satu buah karung yang berisi ganja dengan berat berutuh 1 kilogram dan dua buah plastik yang berisi 18 paket kecil ganja. Empat paket sedang dan dua paket besar dengan berutuh 7,50 gram. Barang tersebut dititip pelaku inisial AHA dengan upah 1.500.000. Bila barang tersebut laku dijual, berarti masih ada pelaku utama lagi yang inisial AHA. Ini masih dalam penyelidikan anggota kita. Ketiga tersangka kini masih diberisad dan ditahan di Polsa Kalidoni, Palembang untuk proses hukumnya. Mereka juga terancam hukuman penjara seumur hidup. Terima kasih telah menonton!